Intro Bertempat di KPU Kota Jambi, kami siang sebanyak 33 orang anggota Panitia Pemungutan Kecamatan atau PPK Pemilu Legislatif resmi dilantik. Ketua KPU Kota Jambi, Wen Arifin mengatakan pihaknya sudah melakukan evaluasi PPK yang bekerja pada Pemilu Legislatif mendatang. Evaluasi ini diambil dari jumlah PPK sebanyak 5 orang yang bertugas untuk pilwaku mendatang. Namun jumlahnya dikerucutkan menjadi 3 orang untuk bertugas saat Pemilu Legislatif. Hal ini berdasarkan aturan PKPU yang hanya menugaskan 3 orang dari jumlah sebelumnya, yaitu 5 orang anggota PPK. Pemilu 2017 bahwa PPK untuk pemilu 2019 itu berjumlah 3 orang. Sementara dalam Undang-Undang 10 2016, PPK untuk kegada itu berjumlah 5 orang. Nah, so dengan suatu dari KPU Jambi, bahwa seluruh KPU Kota Jambi itu diinsuksikan untuk merekumen PPK dan PPK. Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV, Salam Tribrata.